Keren banget ya, kita bisa jump ke apas Support Apple CarPlay dan Android Auto Bahkan juga dilengkapi dengan voice comment Wah ini fiturnya segudang Hai guys dengan tim Imaging Gang Kali ini kalian sedang menonton channel Youtube Chas Audio Channel yang terbaik Yang membahas seputar otomotif dan audio mobil Nah kali ini kita mau membahas pemasangan head unit Android Serta kamera 360 atau kamera 360 derajat Ini yang kita mau pasang adalah mobil Mazda CX-5 Mazda yang lama ya, CX-5 yang lama Yang mana sudah tersedia frame untuk penggantian head unitnya Nah tim kita sedang bongkar-bongkar, sedang melakukan pemasangan Dan nanti termasuk kameranya kita sedikit kasih lihat bagaimana cara kalibrasinya Karena kamera 360 itu pemasangannya sebetulnya sudah menjadi hal yang biasa Tetapi harus perhatian terhadap bagian sepionnya Nah langsung aja nih, karena sudah dibongkar-bongkar Ini head unit bawaannya ini seperti ini Jadi head unit bawaan mirip dengan Foxy ya Foxy lama itu seperti ini Adanya di dalam Ini harus dibelikan frame-nya Nah kita copot Berikut dengan pinggir-pinggirnya kanan kiri Nah layarnya juga kecil Ini 6,2 in Bodi belakangnya seperti ini Nah untuk mobil ini sudah tersedia soket PNP Jadi kalau beli frame Berikut soket-soketnya bisa Atau beli framenya saja juga bisa Nah langsung saja Kita mau ganti dengan head unit Android Intersys Yaitu menggunakan RAM yang tidak terlalu besar Tetapi sudah ideal RAM-nya adalah 4x32 Jadi head unit Intersys ini bisa dibilang head unit Android sejuta umat Karena pertama keluar waktu tipe lama Seperti IDT9155 atau 1155 Itu wow kayak kacang goreng Nah sampai saat ini Head unit Intersys ini Mengeluarkan pasangannya Yaitu kamera Atau dibilangnya AVM kamera Jadi kamera yang sudah tersedia Modulnya ada di dalam sini Nah ini 2 barang ini Kita jual untuk Mazda Berikut frame itu hanya 7,5 juta Nah kira-kira hasilnya seperti apa nanti Kalau sudah kelar Kita mau kasih lihat ke kalian semua Oke untuk head unit ini Jadi tadi RAM-nya adalah 4x32 dengan beberapa fitur yang sudah tertera disini Unggulannya adalah built-in kamera 360 derajat yang pasti sudah Android dan sudah IPS screen Jadi pertama kali head unit Android mengeluarkan sistem atau teknologi IPS Dan IPS nya dia itu tidak kalah dengan QLED Itu benar-benar sesuatu yang menarik banget di head unit ini Dan sudah 1080p atau sudah Full HD Juga sudah GPS karena memang Android dan Staring Width Control SWC Lalu ada Equalizer Serta sudah support Apple CarPlay dan Android Auto Bahkan juga dilengkapi dengan voice command Wah ini fiturnya segudang Oke head unit ini sedang dilakukan pemasangan Yuk kita lihat beberapa bagian dulu Terima kasih telah menonton! Nah pemasangannya tadi sudah diperlihatkan beberapa bagian Karena ini tergolong gampang tetapi susah Nah maksudnya apa itu? Pemasangannya gampang ya Tapi yang bikin susah adalah harus kalibrasi Yaitu dengan cara menggelar karpet yang sudah didesain seperti papan catur Jadi harus dibawa ke tempat yang kosong Untuk MGK ini bisa di lantai 9 Yuk kita lihat dulu Terima kasih telah menonton! Nah kelebihan dari kamera 360 pada mobil Itu adalah untuk menjaga pemakaian mobil Terutama di bagian-bagian parkir yang sempit Atau pada saat perjalanan terjadi jalanan yang presisi banget Atau yang mepet Biasanya di jalan yang pas-pasan gitu Begitu berpapasan sampingnya got itu agak keder Nah dengan kamera 360 ini kita bisa melihat garis bagian samping Baik sebelah kiri ataupun sebelah kanan Bahkan kamera 360 ini benar-benar bisa dilihat seolah-olah kameranya ada di langit ya Seperti ada di atas mobil kita Jadi otomatis tujuannya adalah untuk mempermudah pada saat berkendara Sehingga menjadi keamanan pada sebuah mobil Nah lebih bagusnya lagi Kalau sudah pasang kamera 360 Ini bisa langsung direkam Jadi dengan cara colok USB Di bagian head unit yang sudah disediakan di dalam laci biasanya Nanti otomatis dia akan merekam dengan sendirinya Tanpa pencet apa-apa Pokoknya jadi aman banget Nah kita lihat Head unit ini sudah Selesai pemasangannya ya Jadi Kalau diperhatikan Tampilnya jauh berbeda dengan yang lama Karena yang lama adanya di dalam Nah soal kamera Ini begitu kita nyalakan langsung terlihat seperti ini Kita bisa melihat hasil bagian belakang Sampai ke bagian bempernya juga terlihat Dan paling belakangnya juga bisa terlihat dengan jelas Nah ini untuk sepertiga layar Itu melihatnya seolah-olah mobil kita Kayak disorot kamera dari atas mobil Kul Oke kita coba kasih lampu send ya Nah ini waktu kita send sebelah kiri Ban sebelah kiri terlihat Bawahnya juga terlihat Lalu kita pindahin Ke sebelah kanan Nah ini sebelah kanannya ya Ini bannya sebelah kanan Dan kita tetap bisa melihat Sepertiga halaman Lalu kita kembali ke nol lagi Nah ini kamera bagian depan Tuh mobil depan terlihat dengan jelas ya Garisnya juga bagus banget Jadi sambungan antar kameranya benar-benar Nyambung dengan baik Coba ya sekali lagi mundur Nah itu mundur Lalu kita maju lagi Bagian depannya Nah untuk kamera ini juga Keren ya Kita coba tes 3D nya tuh Kita putar-putar Jadi seperti disorot dari Atas mobil Padahal tidak Tetapi dari keempat sisi Sepion kiri Sepion kanan Bemper depan Dan Bemper belakang Nah kita bisa mainkan juga Tuh dari depannya Begini ya Keren Keren banget ya Kita bisa jump ke atas Kayak dari belakang kita melihatnya Tuh mobil di depannya sama ya Pokoknya keren abis Kita lihat sampingnya Nah tuh Nah ini tembok sebelah kanan ya Sebelah kanan mobil temboknya tuh Bisa terlihat Foto-foto di sebelah kanan juga bisa terlihat dengan baik Pokoknya mantep banget guys Oke ini untuk hasil kameranya Untuk head unitnya sedikit kita perlihatkan juga Bahwa Head unit ini untuk touchscreennya sudah enak ya Disentuhnya itu gampang Gak pakai lemot-lemot Fiturnya Sebetulnya umum Tetapi Saya yang lebih jelaskan adalah Layarnya Layarnya enak banget Nah untuk pemakaian RAM Dengan RAM 4 Masih tergolong ideal Kalau 2 Biasanya sedikit lebih lemot soalnya Nah setelah Pengetesan kamera Kita coba nyalakan audionya ya Seperti apa nih Nah ini hasil suaranya ya Karena ini speaker gak diganti Jadi semuanya bener-bener apa adanya Hanya penggantian di head unitnya saja Nah untuk suara mobil ini memang tergolong baik ya Dia punya mid bus Sudah cukup gede Yaitu kalau gak salah 8 in Jadi kalau bawaannya ini merek Bose Tapi Bose yang dipakai di dalam mobil Sama yang di Home audio Atau di cafe-cafe itu pastinya beda Ini pabrikanya tapi memang Bose Jadi untuk bass biasanya Lebih keluar Kalau untuk suara lebih indah lagi PR nya yang utama adalah Menambahkan prosesor Oke sekarang kita tes hasil gambarnya ya Nah sekarang kita saatnya tes bagian Gambar Nah ini sudah masuk Sudah play youtube Kita bisa melihat beberapa video yang tampil Seperti cahaya merah Biru Hijaunya Itu benar-benar ideal Untuk ditonton Nah kita ganti lagi Untuk video yang lainnya Tuh kan Benar-benar enak nih Nah sekarang kita pindahin lagi Gambar yang lain lagi Yang lebih terang nih dia nih Pokoknya Benar-benar ideal Jadi Tidak bikin Pegel di mata Nah ini video Sample yang ada di dalam head unit ya Untuk pemakaiannya tadi Yang utama adalah kamera Benar-benar sangat ngebantu Untuk Keamanan pada saat berkendara Dan sekaligus bisa merekam Dengan cara tinggal colok flash disk Di port USB yang sudah disediakan Untuk suara Secara keseluruhan juga sudah cukup Terasa enak Bassnya keluar Rebellnya juga Cukup keluar Nah kita gak bahas yang lain-lain Ini lebih Memberikan Sample unit Yang sudah kita pasang Dengan kamera 360 Jadi bukan lagi ngebahas Seperti apa sih panggungnya Jadi yang lebih kita bahas Penjelasannya adalah Mengenai kameranya Sudah di testing Dan kualitas gambar Tadi juga Cukup bagus ya Bahkan sangat bagus Resolusinya Sangat enak Sangat rapat Nah suaranya secara rata-rata Sangat oke Nah sebagai catatan nih Dulu Waktu pertama kali Kita menggantikan Head unit Mazda CX-5 ini Setiap pasang head unit Baik Android Atau non-Android Itu Keluhan paling utama Adalah noise Jadi begitu Volumenya dibuka Angka 1 Misalkan begini Angka 1 Itu ada Kenceng Bener-bener terasa banget Tanpa kita cari-cari Begitu angka 1 Dari 0 Ini kan 0 Ke angka 1 Dia langsung Gak usah pakai begini Dicari Dicari Itu enggak Nah itu sebetulnya Ada cara pasangnya Jadi kalau yang belum Pernah melakukan Pemasangan Itu rata-rata Terjadi noise Jadi hati-hati Kalau Mengerjakan Untuk Mazda CX-5 ini Oke Sampai disini dulu Kalau kalian punya CX-5 Mau ganti head unit Karena kebanyakan Layarnya sudah mulai Burem Sudah redup Dan fiturnya Sangat sedikit Tapi dengan Android ini Jadi bisa nonton Youtube Bisa Google Map Bisa play USB Dan bahkan Seperti ini Ditambahkan kamera Jadi keren banget Harganya 7,5 juta Untuk saat ini Sudah include Pemasangan dan Soket-soketnya Semoga info kali ini Bermanfaat Terima kasih buat kalian Yang selalu support Channel Charge Audio Atau tim imaging Jangan bosen Jangan bosen Dukung terus Dengan cara Comment Like Subscribe Dan tekan Tombol loncengnya Agar dapat Notifikasi Di video berikutnya Terima kasih banyak Sampai jumpa Di video Selanjutnya MAD MAD Sampai jumpa